oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama wtd channel kali ini wtd sedang berada di dekat terminal tipe akerta wangunan dan kali ini wtd akan riding ke jalur gunung lio katanya jalur tersebut sangat ekstrim teman teman dan wtd kali ini jalannya berdua sama istri wtd yang ada di sebelah sini yuk nah itu di depan itu adalah terminal tipe akerta wangunan kita akan mulai start dari sini teman teman ke arah timur ke arah kanan untuk kesebelah kiri itu adalah ke pusat peta kuningan untuk jarak sendiri dari dari tempat wtd start ini yaitu sekitar 37 km ke arah timur dan estimasi waktunya kira kira satu jam lebih sekitar satu jam setengahan teman teman tergantung situasi dan kondisi di jalanan sendiri teman teman hari ini adalah hari minggu bertepatan di tanggal 1 di bulan januari tahun baru tahun 2023 teman teman dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11.40 menit nah teman 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 kali ini wtd sudah berada di persimpangan di olecet untuk ke kiri itu ke ciawi dan kita ambil lurus ke arah cibingbin ke timur teman teman oke lanjut selamat menikmati nah teman teman kali ini wtd sudah berada di jalan kelok cibingbinnya nah itu adalah jalur ke bendungan kuningan yang konturnya sudah dicor tuh kalau lurus ke kiri itu ke kersana ketanggungan berbas dan kita ambil ke arah kanan ke arah jalur gunung lio ke arah gunung lio ke arah salam teman teman kita akan lihat ekstrimnya jalur tersebut bersama wtd teman teman semoga diberikan keselamatan serta kelancaran dalam membuat trip kali ini teman teman sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12.44 menit teman teman sendaraan lebih muatan dilarang melewati jalur gunung lio nah disini sudah mulai menanjak lagi teman teman setelah jembatan ini bismillahirrohmanirrohim ada mobil yang menanjak lebih baik jaga jarak cari aman teman teman oke lanjut di bagian sini kontur jalannya sudah berbentuk cor teman teman hati-hati bahu jalan longsor sudah nanjak menikung nanjak lagi teman teman mantap gunung lio wah mobil yang tadi lagi artinya harus didahului teman teman oh iya ini wtd pake gigi 1 teman teman takut gak kuat habis boncengan teman teman cari aman sajalah merayap uh jalannya bener-bener ekstrim teman teman kalau di hentak dari bawah sih kayaknya gigi 2 juga masih sanggup gigi 2 gigi 3 gitu teman teman ada mobil lagi uh oh iya nyoba gigi 2 teman teman udah nanjak lagi gigi 1 lah mungkin bagi orang-orang sekitar sininya sih warlock warga lokalnya itu sudah biasa ya melewati jalur ini seperti bawa anak kecil atau ya pake metik gitu main terabas saja karena sudah terbiasa sudah hafal medannya teman teman uh masih nanjak lagi teman teman disini ada jembatan disini tajam lagi teman teman ada petugas yang standby disitu teman teman buat jagain kalau misalnya ada sesuatu terjadi pada kendaraan kalian yang melewati ada pertolongan disana dan mungkin bisa ngasih seikhlasnya gitu waduh subhanallah masih nanjak nah itu yang bawa metik lagi ngerem dikit-dikit Allahu Akbar benar-benar ekstrim teman teman dan masih nanjak lagi teman teman subhanallah bismillah takutnya licin teman teman terlihat sudah turun kabut teman teman padahal ini masih jam 12.51 nah inilah puncaknya teman teman dari sini WTD coba ambil ke arah kanan ke jalan barunya teman teman wah banyak kabut situasi serta kondisinya mirip mirip seperti waktu ke jalur Subang Cilebak teman teman puncaknya itu banyak sekali kabut disini banyak orang kalau tidak ada kabut mungkin pemandangannya itu terlihat jelas indah teman teman waduh tebal banget teman teman nah itu disebelah kanan itu sebenarnya ada view kebendungan kuningan teman teman tapi karena berhubung banyak kabut tidak terlihat teman teman sayang sekali jalannya belum kelar 100% teman teman masih dalam proses pengerjaan di bagian irigasi kiri kanannya hati-hati kalau dalam pengeremannya ketika jalannya itu banyak serpihan pasir nah ini pohon-pohon hutan pinusnya teman teman mulai dingin lagi tuh di depan banyak yang lagi botram teman teman mantap sampe juga teman teman dijadikan sebagai obyek rekreasi nya teman teman wow mantap intinya WTD harus disini dulu deh kita rest dulu sambil dinginin ini remnya oke teman teman kita lanjutkan lagi perjalanannya ke bawah sana itu adalah kampung ciwindu desa wanoja kecamatan salem kabupaten ci kabupaten berbes di bawah sana nanti itu ada sebuah desa dan jalur ini itu sepertinya jalur lingkar dan tembusannya itu ke jalur tadi lagi ke jalur gunung lio teman teman kita lihat lihat kondisi sekitaran puncak entah puncak apa namanya ini teman teman jalanannya cukup lebar dan masih dalam tahap pengerjaan jadi masih banyak terlihat tanah tanah di pinggiran jalan jalur ini teman teman jadi diharap hati-hati melintasinya teman teman di bagian sini sudah terlihat lebih terang tidak ada kabut teman teman dan proyek ini sepertinya membelah bukit ya teman teman kondisi jalannya ini menurun tajam teman teman tuh sampai ke bawah masya Allah pemandangannya teman teman mantap ternyata di sebelah sini juga tidak kalah ramai teman teman bagi pada sholat tetang warungnya teman teman karena sholat itu wajib walaupun kita sedang usaha nah itu di sebelah sana itu seperti lembah teman teman mantap mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau jalan-jalan di pegunungan atau perbukitan seperti ini yang dikhawatirkan itu terjadinya longsor teman teman apalagi kondisi cuaca saat ini juga cukup tidak stabil cukup ekstrim teman teman jadi tidak bisa menerka kapan itu terjadinya sebuah bencana alam semoga saja semuanya diberikan keselamatan eh mantap teman teman jalurnya cakep nah ini sudah memasuki perkampungannya atau pemukimannya teman teman namanya kampung ciwindu desa wanoja kecamatan salem kabupaten berbes kita ambil ke arah kiri teman teman karena ini nyambungnya ke jalan gunung lio teman teman tadi wtd arah dari sana dan untuk kekuningan itu ke arah kiri berarti kalau untuk lurus itu ke arah cilacap ke bumi ayu ke ajibarang ke purwokerto teman teman ini jalur-jalur alternatifnya yang tembusnya ke jalur tadi ke puncak gunung lio teman 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 sebentar lagi kita sampai ke puncak lionya berarti tadi kita memutar teman teman ke jalan lingkar barunya itu teman teman yang memasuki ke desa wanoja kampung ciwindu kecamatan salem kabupaten berbesnya teman teman dan inilah kondisi puncak lionya tadi kita ke arah sana teman teman oke teman teman inilah kondisi di persimpangan jalur barunya tadi teman teman sekali lagi tadi wtd lewat kesana muter sampai kesana kesini lagi teman teman dan di atas sana itu mungkin ada tempat spot fotonya teman teman oke sekalian wtd undur diri untuk trip dari kuningan ke puncak lionya sampai disini dulu teman teman mohon maaf karena view yang didapat terhalang oleh cuaca yang banyak kabutnya teman teman cuaca yang berkabut jadi pemandangannya kurang begitu sempurna ke bawahnya itu sehingga bendungan kuningan pun tadi disana tidak nampak teman teman seharusnya itu bisa terlihat dari puncak yang ada warungnya tadi terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati